Intro Persatuan Silat Nasional Aman Selamat Ampuh Damai atau Persinas Asad menghelat Musawarah Nasional atau Munas kelima. Acara tersebut untuk memilih ketua sekaligus menyusun ke pengurusan baru untuk 5 tahun ke depan. Acara yang dihelat di parepokan Persinas Asad pada Kamis 7 Januari 2021 tersebut dibuka secara resmi oleh Deputi 3 Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta mewakili Menpora Zainuddin Amali. Menurut Ketua Panitia Munas Persinas Asad Kayat Sukayat, acara tersebut diikuti 1.600 orang yang tersebar di 112 studio di seluruh Indonesia dan 7 titik di luar negeri. PB Persinas Asad melaksanakan acara tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat atau PBFC Muhammad Taufik mengatakan Persinas Asad memiliki SDM yang kreatif dan inovatif. Persinas Asad dengan kegigihannya, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan kreatif dalam teknik sehingga bisa mendahuli para perguruan seniornya di Ipsi. Kreativitas Persinas Asad menurut Muhammad Taufik yang telah dilakukan PB Persinas Asad bisa menjadi stimuli perguruan lain untuk pemina mental dan spiritual untuk menyambut Olimpiade, perihal peminaan atlet. Asad ini termasuk baru, tapi prestasinya luar biasa. Mudah-mudahan Munas ini menghasilkan inovasi-inovasi kreativitas dan program kerja yang bermanfaat tidak hanya untuk Persinas Asad, tapi juga untuk perkembangan Ipsi pada umumnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ketua Umum PB Persinas Asad Agus Susarso mengatakan, teknologi informasi memudahkan peminaan dan memantau tumbuh kembang atlet. Membangun dan menjadi ketuan rumah yang baik, kita juga bisa dengan mempunyai kualitas yang bisa dijual. Yang bisa dijual, yang bisa mewarnai bahwasannya olahraga, khususnya pencah silat dalam hal ini, itu memang layak untuk tampil di dunia, itu memang layak untuk kemudian jadi perhatian. Ini tidak ada karena kebetulan pencah silat itu kan warisan nenek moyang kita, budaya kita yang sebenarnya punya kualitas tinggi, disetulah bagaimana kita mewujudkan itu, sehingga mempunyai daya tarik bagi generasi kita mendatang. Sementara itu, Deputi Tiga Kementerian Pemuda dan Olahraga Raden Isnanta mengingatkan kembali, prestasi bukan satu-satunya target dalam olahraga. Selain prestasi, hal yang penting adalah dengan olahraga, nilai-nilai luhur, sportivitas dan karakter bangsa bisa dibangun, sebagai modal membangun bangsa. Inilah revolusi mental sebagaimana pesan Presiden Jokowi. Munas Persinas Asad kembali memilih Dikian TNI Purnawilawan Agus Susarso menjadi Ketua Umum untuk menahkodai PB Persinas Asad untuk lima tahun ke depan. Ia menegaskan Persinas Asad sebagai wadah untuk membangun karakter bangsa, menjadi pribadi yang luhur yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.